Halo teman-teman Nah kita bikin tutorial lagi ya kemarin kita bikin itu cara pasang indikator itu temen-temen ya stok astik dan untuk video kali ini kita mulai dari awal lagi ya karena gini temen-temen banyak banget pertanyaan di YouTube kita ya di komentar kolom YouTube kita itu banyak banget teman-teman masih kebingungan ya cara pas cara daftar teman cara daftar kemudian cara deposit dan cara untuk withdraw teman-teman ya atau penarikan kemudian banyak juga pertanyaan cara pasang indikator teman-teman ya sebenarnya banyak indikatornya teman-teman ya sesuai pilihan nah tapi untuk kedepannya kita bakal bahas satu persatu ya di indikator di binomo nya teman-teman teman-teman ya kita di platform binomo teman-teman ya Nah kemarin banyak banget teman-teman lagi tenar kasus yaitu binomo penipuan teman-teman penipuan kemudian banyaklah teman-teman yang negatif untuk binomo Nah kalau saya pribadi itu enggak bener teman-teman enggak terlalu benar ya yang pertama teman-teman harus pintar itu pilih apliasi teman-teman akan berusaha pribadi enggak usah teman-teman ya daftar lewat akun apliasi mendingan teman-teman langsung daftar di situs resminya ya ya teman-teman ya itu resminya di sini teman-teman binomo stripweb.com Nah juga teman-teman harus ada minimanajemen ya minimanajemen kemudian stop loss teman-teman nah banyak trader pemula ini gini teman-teman kasusnya ya dia deposit itu sekitar semisalkan 200.000 Nadia tamak teman-teman mengejar misalkan dia pingin cepat kaya nih dari 200.000 dia coba kejar jadi 2 juta itu kan mustahil teman-teman teman-teman coba kita sebagai trader pemula itu menaman misalnya kita deposit itu 1,4 juta teman-teman ya 1,4 juta kemudian kita main di open posisi maksimal satu persen itu sekitar 14.000 teman-teman karena minimal open posisi di sini di 14.000 teman-teman itu aman banget teman-teman ya dengan teknik kompensasi kemudian kita sudah kuasai candlestick kemudian udah pasang indikator ya sebagai bahan untuk pengambilan keputusan teman-teman ya nanti kita bahas indikatornya teman-teman jadi kalau ada orang mengatakan binomo itu penipuan kemudian scamming itu kurang tepat sebenarnya teman-teman tinggal balik lagi dari diri kita masing-masing ya biasanya manusia ini ketamakan teman-teman ya Oke nanti kita bahas lagi teman-teman Nah untuk teman-teman trader pemula itu sebaiknya kita daftar langsung ke situs resminya ya jangan melalui apliasi teman-teman ya tapi ada di sana di luar sana teman-teman apliasi yang benar-benar teman-teman ya yang benar-benar apliasi gitu loh teman-teman yang benar-benar untuk mengajarkan para trader pemula teman-teman ya enggak semua apliasi teman-teman ya enggak semua apliasi yang tanda kutip teman-teman ya banyak di luar sana apliasi yang memang benar-benar ingin mengajarkan trader pemula teman-teman ya Oke untuk untuk trader pemula teman-teman bisa buka ini ya di browser binomoweb.com ini situs resminya sementara ya nanti untuk resmi yang lainnya misalkan update nanti kita bakal letakin ya letakin di kolom deskripsi di setiap video kita nah untuk trader pemula sebaiknya siapkan dulu email ya siapkan email dulu yang aktif karena nanti ada konfirmasi link verifikasi ke email teman-teman itu wajib ya untuk verifikasi kemudian ada juga ke nomor telepon dia teman-temannya Oke untuk trader pemula teman-teman klik di sini ya di sini karena bahasa teman-teman bisa pilih bahasa ya ini tampilan awal setelah teman-teman buka situs resminya binomostripweb.com nah ini teman-teman di sini teman-teman bisa pilih pertama pilih bahasa di sini ya kalau mau bahasa yang lain banyak pilihan teman-teman Oke kalau pilih bahasa Indonesia nanti dia depal jadi bahasa Indonesia teman-teman senyata English juga Oke teman-teman klik di sini ada masuk ya untuk pendaftaran dan nah disini kan ada pendaftaran teman-teman ya Nah teman-teman silakan isi di sini email kemudian kata sandi email mohon email aktif teman-teman ya untuk pastiin teman-teman login dulu ke email kemudian setelah masuk baru teman-teman masukkan email di sini ya kemarin kita sudah simulasikan untuk pendaftaran ya Nah teman-teman masukkan di sini kata sandi ya kata sandi ini mohon kombinasi teman-teman diantara angka dan huruf agar kuat teman-teman dari segi keamanan ya atau security lebih kuat teman-teman kalau teman-teman masukkan kata sandinya itu kombinasi angka dan huruf teman-teman ya enaknya juga enaknya juga itu kombinasi angka huruf dan karakter teman-teman nah dibawahnya ini ada pilihan mata uang teman-teman ini sesuai selera masing-masing teman-teman ya sesuai style masing-masing benar nggak ngaruh teman-teman ya kalau teman-teman pilih dollar ini dollar teman-teman ini euro ya nanti teman-teman misalkan deposit 1 juta 400 nanti bakal di convert otomatis teman-teman ya ke mata uang dollar teman-teman atau teman-teman pilih euro nih nanti otomatis terkonfer juga teman-teman ya terakumulasi lah teman-teman depositnya berapa misalkan 1 juta 400 nanti di euronya berapa gitu loh nah saya sarankan untuk kadar pemula itu di saldo aman lah teman-teman ya di 1 juta 400 ya karena nanti ada main teknik kompensasi teman-teman ya kalau saya itu suka suka di rupiah teman-teman mata uang rupiah ya Nah teman-teman jika sudah masukkan email ya sudah masukkan email kemudian kata Sandi pemilihan mata uang sudah teman-teman klik di sini ya di sini saya menuju persyaratan teman-teman teman-teman kalau mau baca silakan klik di sini privasi ini ya kebijakan dan primasi privasi kemudian perjanjian klien Nah setelah semua proses selesai teman-teman klik di sini buat akun ya buat akun nanti bakal ada verifikasi link ke email teman-teman ya teman-teman klik masuk ke emailnya kemudian klik link verifikasi itu ya Nah setelah selesai itu teman-teman klik di sini klik masuk ganti teman-teman ya ya bukan pendaftaran lagi tapi di sini teman-teman klik masuk ya Oke kita login dulu teman-teman ya kita login teman-teman juga login ya setelah verifikasi selesai di email teman-teman silahkan login oke kalau jenduluh nah teman-teman ini tampilan awal teman-teman ya tampilan awal setelah kita login dan kita daftar berhasil daftar muda kita login terdikan nah ini tampilan awalnya sebenarnya sini teman-teman yang untuk akun demo dia langsung masuk otomatis ke akun demo ya itu di sebesar 14 juta teman-teman untuk kita belajar trader pemula sebaiknya teman-teman belajar dulu ya belajar dulu di akun demo teman-teman ya jangan langsung ke akun resmi nah ini juga sering dilakukan oleh trader pemula teman-teman ya dia cuman apa itu tonton video-video-video para master ya kemudian dia langsung ke trading ke akun resmi teman-teman jangan dulu ya teman-teman sebaiknya belajar dulu di akun demo teman-teman ya sebenarnya sama bentuk candlesticknya itu sama dengan akun resmi bedanya untuk akun demo itu nggak bisa ditarik teman-teman ya sedangkan akun resmi itu bisa ditarik minimal penarikan itu 140.000 teman-teman ya Nah oke kalau teman-teman ingin trading ya di akun resmi teman-teman harus deposit dulu ya caranya teman-teman klik di sini beralih ke akun dan resmi dulu ya Nah teman-teman ingin deposit klik di sini klik deposit ya klik deposit Nah kemudian pilih storkan danaan sini teman-teman otomatis ya storkan dana Oke nah disini banyak banget pilihan yang teman-teman ya di sini ada populer di sini ada virtual akun ada dana ada QD kemudian bank ya bank sentral Asia itu klik BCA nah kemudian ada sini kartu bank juga JCB oke kemudian di sini ada juga dompet elektronik teman-teman bisa dipakai ya ada dana ada Oppo ada edp cash teman-teman ya pasapai perfect money ini banyak banget pilihan teman-teman di sini ada juga internet banking ya untuk teman-teman metode lah metode untuk depositnya bahkan teman-teman juga bisa deposit melalui Alfamart teman-teman ya Nah ingat teman-teman ya misalkan teman-teman ingin deposit itu pilih dulu teman-teman pilih pilih dulu metodenya ya karena akan pengaruh ke penarikan teman-teman metode teman-teman penarikan karena gini teman-teman di minomo ini eh teman-teman misalkan deposit menggunakan dana nanti penarikannya menggunakan dana teman-temannya atau teman-teman depositnya menggunakan bank ya nanti waktu penarikan itu juga teman-teman harus menggunakan bank yang sama teman-teman ya Nah satu lagi untuk deposit harus pakai nama-nama nama asli teman-teman ya jangan pakai nama samaran yang tidak sesuai dengan KTP teman-teman atau nama rekening teman-teman nanti bakal beda temen-temen ya ingat nama bank teman-teman harus sama dengan nama profil teman-teman di sini ya Oke agar tidak ada masalah kedepannya teman-teman ya misalkan mau penarikan atau teman-teman mau withdraw ya Nah itu untuk store dana atau deposit teman-teman silahkan pilih misalkan di sini ya di dana teman-teman silahkan isi di sini ya di sini misalkan teman-teman mau deposit 140.000 nih karena di sini teman-temannya di platform khususnya binomo ini minimal deposit 140.000 teman-teman ya minimal deposit 140.000 kita coba 130.000 dia nggak akan mau teman-teman nah akan mau kan karena minima ini sini teman-teman setoran minimum 140.000 oke nah saran saya sebaiknya untuk trader pemula itu deposit lagi 1,4 juta main aman teman-teman ya jangan gini teman-teman eh deposit 200.000 tiba-tiba mau eh apa itu mau profit sampai 1 juta ketika los nyalakan platform binomonya itu salah banget teman-teman ya bukan saya bela binomo teman-teman ya saya nggak di endorse dari binomo teman-teman menurut pengalaman saya gitu teman-teman ya karena gini teman-teman kita aja misalkan modal 200.000 ya 200.000 kita aja open posisi di 14.000 teman-teman kalau kita pakai teknik kompensasi itu kompensasi ketiganya udah ludes teman-teman ya gitu teman-teman yang ini deposit lah di 1.400.000 ayo teman-teman ya pikir pintar teman-teman ya jangan nyalakan dari platformnya aja teman-teman tapi dari diri kita pribadi itu koreksi teman-teman ya Nah teman-teman teman-teman disini silahkan isi nah disini ya diisi nominalnya disini ada bonus teman-teman jika ingin mengambil bonus itu 420.000 ya lumayanlah teman-teman ya untuk nambah-nambah modal kita tradingnya untuk pemula sini centang teman-temannya kalau mau ambil tapi ingat dulu teman-teman di sini ada persyaratannya kalau teman-teman mau ambil eh ini ya bonus deposit 30% ini di sini ada teman-teman teman-teman ada persyaratannya baca dulu nah disini teman-teman tentang bonus baca dulu teman-teman nah yang intinya teman-teman nggak bisa ya nggak bisa melakukan penarikan kalau tidak belum memenuhi ya memenuhi dari ini teman-teman ya dari ketentuan dari pihak binomonya nah gini enak enggak enaknya teman-teman ya tapi positifnya untuk teriur pemula teman-teman punya modal tambahan nih 420.000 kan lumayan gede teman-teman ya Oke setelah di ini diisi kemudian teman-teman eh di sini Nisi ya nama depan belakangnya kemudian teman-teman nomor telepon di isi klik deposit teman-teman ya Nah gitu teman-teman kalau teman-teman sudah verifikasi nomor telepon di sini ya pre-quest nomor telepon di sini nanti otomatis teman-teman ya otomatis ada di sini teman-teman ya Oke eh saran saya sih jadilah trader pintar teman-teman apalagi untuk pemula ya deposit lah minimal Rp1.400.000 secara aman teman-teman ya jangan teman-teman deposit Rp1.400.000 ketika loss kuar-kuar ya Wow binomo penipu atau atau platform lainlah sejenis benerikan teman-teman penipu padahal kita depositnya Rp1.400.000 kita open posisi Rp14.000 teman-temannya itu dua kali tiga kali kompensasinya udah habis teman-temannya apalagi untuk kita trader pemula belum tahu apa-apa teman-temannya belum master maksudnya ya kemudian itu kita lanjutkan lagi teman-teman ya itu cara deposit kemudian tarik dana teman-teman sama di sini eh deposit klik deposit kemudian di sini ada tarik dana nah teman-teman nggak bisa ya karena dana kita belum ada di akun resmi kalau teman-teman sudah deposit di sini bakal terbuka teman-teman ya Nah sama teman-teman untuk pilihannya sama kayak kayak di store dana tampilnya sama teman-teman teman-teman ya di sini ada misalkan ada populer dana ada kiuris banget BCA kemudian banyak pilihannya tapi ingat teman-teman ya eh dep tarik danalah atau WD lah dengan sama metodenya dengan teman-teman store dana tadi misalkan kita dari store dana mula store dana melalui dompet dana teman-teman ya ketika ada penarikan teman-teman lakukanlah penarikan melalui dana teman-teman ya jadi nanti enggak ada kasus teman-teman biasanya kalau beda med beda metode kemudian nama itu ada kasus biasanya teman-teman ya uang kita nggak akan langsung masuk ke rekening kita tapi ada solusi teman-teman ya teman-teman bisa chatting di sini ada live chat itu langsung ke customer service binomo nya teman-teman ya di sini jika ingin teman-teman bertanya di sini ya klik di sini misalkan seputar binomo lah teman-teman ya tapi di sini harus ada antriannya teman-teman ya kita nunggu antrian baru dibalas oleh customer support dari binomo nya teman-teman oke nah teman-teman bisa ngecek di sini ada riwayat transaksi nanti teman-teman ya di sini maksudnya deposit atau penarikan kita sudah berhasil atau belum di sini ya kita bisa ngecek di riwayat transaksi teman-teman ya oke gitu teman-teman ya untuk cara kita daftar kemudian cara deposit kemudian dilanjutin tadi cara penarikan dana teman-teman ya Nah kita teman-teman kita bahas sekilas ya sekilas lagi jika teman-teman belum tonton video kita sebelumnya ya nanti kita lanjutkan ke cara pasang indikator msd teman-teman ya kita ke m indikator msd dan garis Fibonacci teman-teman kalau kemarin kan kita bahas itu indikator stokastik dan garis Fibonacci teman-teman ya oke di sini indikator teman-teman ya banyak indikator ini untuk membantu teman-teman untuk membantu kita mengambil keputusan tapi tetap teman-teman ya yang poin utamanya itu kita belajar cara nganalisa candlestick teman-teman ya candle ini teman-teman ya Oke kita bahas sekilas dulu teman-teman ini tampilan halaman depannya disini ada akun kita ya ada akun demo akun resmi Oke kita ke akun demo dulu teman-teman ya sekali lagi saya jelaskan teman-teman saya tekankan akun demo sama dengan akun resmi teman-teman yang enggak ada bedanya untuk bentuk candle nya teman-teman ya tampilan juga bedanya di akun resmi itu bisa menarik atau kita bisa WD ketika profit dan di akun demo itu enggak bisa murni untuk kita latihan teman-teman ya Nah kalau saya di sini ini ada time frame teman-teman ya kalau saya pribadi waktu periode waktu ya kalau saya pribadi suka main di satu menit teman-teman ya tapi banyak di trader master di luar itu mereka bisa biasa main di 15 detik 30 detik satu menit ini tergantung style dari teman-teman masing ya Nah untuk main cara main di lima detik teman-teman bisa tonton cari video di YouTube ya kemudian 15 detik banyak banget teman-teman ya tutorialnya kalau saya lebih ke satu menit untuk periode waktunya teman-teman teman-teman bisa pilih di sini ada periwaktu kemudian di sini ada jenis bagan nah disini ada gunung ya teman-temannya silahkan pilih ya sesuai dengan ke kebutuhan atau style teman-teman yang dimana nyamannya ya untuk membaca pergerakan pasar turun atau naiknya kemudian di sini ada garis nah disini garis teman-teman ya banyak juga dari para master di luar menggunakan garis teman-teman teman-teman ya untuk membaca pergerakan candle nya teman-teman ya apakah dia turun pergerakan pasarnya teman-teman ya apakah dia turun apakah dia naik ya kemudian di sini ada juga lilin ya lilin yang sering biasa digunakan oleh trader pemula teman-teman bahkan saya juga masih menggunakan bentuk lilin ini teman-teman ya karena kita tahu nanti teman-teman di sini kayak ada support ada resistennya teman-teman ya Nah gitu teman-teman kemudian ada di batang teman-teman ya Nah batang ini juga biasanya banyak juga digunakan bentuk candle batang ini teman-teman ya Nah sekali lagi itu tergantung selera teman para trader teman-teman ya para trader pemula atau teman-teman pemula Oke kalau saya biasanya itu menggunakan bentuk lilin teman-teman ya lebih banyak sih biasanya menggunakan bentuk lilin ini teman-teman Oke disini udah ya misbagian kemudian di ini indikator nah banyak banget indikator kita sudah video kita sebelumnya sudah bahas cara menggunakan indikator stok hastik dan garis Fibonacci teman-teman ya nah sini ada garis di sini sebenarnya alat gambar ya alat bantu tools aja teman-teman ya sini ini banyak juga digunakan oleh trader di luar teman-teman ya para master di luar kalau saya lebih menggunakan Fibonacci teman-teman ya nanti kita bahas cara menggunakan Fibonacci nya Oke nah disini ada jumlah nah disini teman-teman ya yang kita bahas waktu deposit tadi teman-teman ya di sini minimalnya open posisi Rp14.000 teman-teman ya kemudian ada Rp70.000 Rp40.000 nah ini pilihannya teman-teman ya nah ini kan ada Rp14.000 ketika teman-teman deposit tadi Rp1.400.000 open posisilah di Rp14.000 teman-teman ya di Rp14.000 sini teman-teman ya karena maksimal open posisi itu di 1% dari maksimal teman-teman ya 1% dari saldo kita teman-teman Oke itu main amannya teman-teman ya kemudian disini ini ada prode waktu nah teman-teman bisa main kayak ini sama seperti ini teman-teman ya ada 1 menit ada eh 5 detik mudah 30 menit di sini teman-temannya sama sebenarnya pemilihannya teman-teman ya itu waktunya kemudian ini ada jenis pendapatan misalkan teman-teman open posisi Rp14.000 pendapatan kita di 83% teman-temannya kalau profit ya kalau loss ya hilang teman-temannya itu nggak enaknya kalau di Binary teman-temannya itu nggak enaknya teman-teman kalau untuk di Binary teman-temannya beda kayak di tetangga atau forex teman-temannya Oke disini ada eh apa ini namanya ada buton teman-teman ya teman-teman klik ini ketika misalkan teman-teman udah baca nih pergerakan pasarnya mau naik teman-teman klik buy di sini ya klik atas ini ketika teman-teman Brexit prediksi nih pasarnya mau turun teman-teman disini ya klik sell tapi jangan asal prediksi teman-teman mendingan belajar dulu di akun demo ya teman-temannya sampai master banget sampai bisa lah cara baca candlestick kemudian cara tahu teman-teman tahu kapan pasar itu bakal turun kapan pasar itu bakal naik atau candle penerusan atau doji teman-teman ya sudah mahir lah setidaknya sudah tahu teman-teman ya baru belajar baru teman-teman terjun ke di dunia di akun resmi teman-teman yang jangan tiba-tiba ini teman-teman ya jangan sesekali ketika teman-teman tonton satu video ya video di YouTube teman-teman langsung terjun ke akun resmi itu bahaya banget teman-teman ya kemudian kalau teman-teman los itu nyalakan platformnya gitu teman-teman teman-teman ya oke sekilas itu cukup teman-teman ya untuk eh di halaman depannya disini kalau sini ada riwayat teman-teman bisa lihat ya riwayatnya terseksilah teman-teman ya di sini ya di sini ada riwayat kemudian ada turnamen biasanya ada turnamen teman-teman ya Nah di sini teman-teman ya oke di sini juga teman-teman kalau mau belajar di sini ada turnamen daily free namanya teman-teman ya Nah di situ kita ikut turnamen gratis teman-teman nanti kita dikasih modal ya kalau kita menang nanti ada peringkatnya teman-teman Nah di sini teman-teman ya misalkan tempat satu itu sekitar 557 ribu Nah kalau teman-teman sudah mahir di akun demo teman-teman ikutlah dulu di turnamen kayak gini teman-teman ya selain dia free teman-teman selain dia gratis teman-teman bisa mengasah skill ya mengasah skill teman-teman trading karena di turnamen ini itu gratis teman-teman ya tanpa kita bayar tanpa kita bayar pun nanti kita dapat saldo teman-teman ya dapat saldo untuk kita tradingkan teman-teman kalau kita menang ini ada peringkatnya teman-teman ya teman-teman bisa dapat hadiah di sini teman-teman ya haji mumpung teman-teman ya Nah disini saldo awal kita dikasih segini teman-teman ya kalau menang nanti kalau peringkat satu itu di sekitar 500 teman-teman ya di sini ada peringkatnya teman-teman lihat ya untuk mengasah kemampuan aja disini teman-teman ya Nah selain itu gratis teman-teman juga Hai eh bisa mengasah kemampuan teman-teman ya sangat mengasah kemampuan tanpa harus deposit teman-teman ya Oke untuk turnamen ini itu tiap hari teman-teman ya tiap hari akan ada turnamen teman-teman tinggal tergantung jam teman-teman lihat di sini jamnya ya itu jamnya biasanya berbeda-beda teman-teman ya Hai Oke teman-teman untuk eh cara deposit kemudian cara ininya sudah teman-teman ya kita coba langsung masuk ke ini teman-teman ya ke indikatornya teman-teman ya kemarin kita sudah bahas sini teman-teman di kantor ya kemarin kita sudah bahas di indikator stok hastik ya stok hastik Hai kemudian dipadu Pak di pert ditambah dengan indikator Fibonacci teman-teman ya Nah sekarang kita kita bakal bahas indikator MACD teman-teman ya MACD di sini indikator MACD banyak banget banyak juga teman-teman ya eh trader pe trader master atau pemula di luar menggunakan MACD teman-teman yang untuk indikatornya Oke nanti kita untuk periode ini untuk video ini kita bakal bahas bakal bahas ini teman-teman ya MACD indikator MACD dipadu padankan dengan atau ditambah dengan indikator Fibonacci indikator Fibonacci teman-teman ya Oke kita pasangkan dulu teman-teman ya untuk untuk indikatornya jangan lupa di satu menit teman-teman ya untuk tempran ini sebenarnya bebas teman-teman ya sesuai dengan selera masing-masing teman-teman ya kita pasang ini instrumennya di MACD ya Nah untuk priodenya saya di sini ganti 10 teman-teman kalau saya sih ngikut di master master di luar itu biasanya di 10 teman-teman ya di sini jangan diganti teman-teman sini biarkan periode cepat periode sinyalnya kemudian di sini teman-teman ya diganti dengan 10 sini teman-teman ya Oke kalau disininya teman-teman bebas ya terserah mau diganti atau enggak untuk warnanya atau teman-teman di sini juga bebas teman-teman ya untuk periode nya mau default atau ke-10 teman-teman sebenarnya sama aja sih teman-teman ya kemudian klik di sini teman-teman ya klik terapkan Oke nah disini teman-teman ya sudah terpasang ya indikator MACD nya ini teman-teman ya sudah terpasang ya kemudian kita tambahkan lagi satu alat teman-teman ya satu alat biasa yang kita gunakan itu Fibonacci teman-teman ya Fibonacci kita tambahkan Oke nah untuk Fibonacci di sini Hai teman-teman bebas nah untuk warnanya ya untuk warna kemudian untuk ganti warna teman-teman ya untuk ganti warna itu bebas misalkan untuk warna kemudian batasannya teman-teman bebas yang untuk mengantinya nah tinggal ini teman-teman ya jenis alatnya jangan diganti teman-teman ya jangan diganti biarkan ini teman-teman ya default itu pembalik pembalikan teman-teman ya Nah di sini teman-teman juga bisa ganti gaya garis nah disini ya sini nggak ngaruh sih sebenarnya teman-temannya untuk gaya garisnya kalau saya lebih suka yang ini teman-teman ya yang tebal karena saya suka tebal teman-teman yang cabai gitu ya Oke kalau sudah teman-teman terapkan di sini nah cara gambar ini teman-teman ya cara gambar garis Fibonacci nya teman-teman tarik di sini ya dari support yang terbawah itu support namanya teman-teman ke resisten teratas ya di sini kayak gini teman-teman ya atau teman-teman juga bisa kebalikannya dari atas ke bawah ini teman-teman ya disini nah disini dari atas kita ke bawah ya gini teman-teman ya cara pasang garis Fibonacci nya ya intinya dari support ke resisten atau resisten ke support nah teman-teman untuk belajar cara mengetahui ya mengetahui mana resisten mana support kita sudah jelaskan di video kita sebelumnya teman-teman intinya ketika dia di bawah ya ke sebesarnya itu support ketika di atas itu resisten teman-teman di sini support di sini resisten teman-teman ya gitu teman-teman di sini support di sini resisten teman-teman gitu ya Nah satu lagi teman-teman untuk mata uang kalau pagi itu biasanya yang terbuka itu yang siap diperdagangkan teman-teman itu dua ini teman-teman ada dua ya atau koin dan crypto nah ini teman-teman kalau untuk pasar yang lain nah seperti ini yang ini teman-teman yang masih putih itu bakal jadi kuning atau bakal siap untuk diperdagangkan itu sekitar pukul jam 2 siang teman-teman ya atau pukul 14.00 teman-teman ya Nah bakal terbuka Nah teman-teman jika ingin trading dengan banyak pilihan trading lah di jam 2 atau jam 14.00 ke atas teman-teman itu bakal banyak banget pasar yang terbuka teman-teman ya Oke Oke teman-teman gitu ya untuk garisnya oke teman-teman Nah jika oke teman-teman jika ingin trading di semua mata uang teman-teman ya jika ingin trading di banyak pilihan lah silahkan teman-teman banyak pilihan mata uang teman-teman teman-teman silakan trading ya silakan trading di jam 14.00 atau jam 2 siang teman-teman ya nanti bakal banyak Pak bakal banyak banget pilihan pasar yang terbuka teman-teman kalau untuk pagi itu biasanya ada dua teman-teman ya cuma di crypto sama atau koin teman-temannya pasar yang sedang terbuka teman-teman ya Oke nah kita coba pasang dulu teman-teman ya di setiap mata uangnya ya di karis pibonacci nya teman-teman ya guys pibonacci nya kita coba pasang di semua mata uangnya di sini terapkan di sini seperti biasa dari support ke resisten teman-teman ya Nah di sini kita pasang juga di mata uang kriptonya teman-teman kriptonya dari pibonacci nya dari support ke resisten teman-teman ya atau teman-teman bisa juga gambar dari resisten ke support teman-teman ya yang terdekat teman-teman karena kita main di time frame satu menit teman-teman untuk di garis pibonacci nya kalau untuk indikator mscd nya ini teman-teman ya tadi mscd ya indikator mscd tuh otomatis terpasang di semua mata uangnya teman-teman ya Nah di sini otomatis terpasang di sini teman-teman ya oke Nah sekarang kita ajarkan cara baca indikator mscd nya teman-teman ya Nah di sini saldo kita misalkan 1.400.000 teman-teman ya open posisilah di Rp14.000 teman-teman ya cara bacanya gini teman-teman ya untuk indikator mscd nya teman-teman ya kita kombinasikan dengan stok hastik teman-teman dengan sorry teman-teman dengan eh garis pibonacci teman-teman ya Nah cara bacanya gini teman-teman teman-teman Oke gini siapkan dulu di Rp14.000 nanti kita pakai teknik kompensasi teman-teman ya Nah di sini kan mau persilangan nih teman-teman ya di sini juga mau persilangan ini garis ini dan ininya perhatikan teman-teman ya di sini juga mau persilangan Oke kita tunggu dulu teman-teman Oke kita tunggu dulu Nah di sini kan dia mau ganti warna ini teman-teman ya pertama dia hijau teman-teman ya di sini ini dia buat warna hijau ini teman-teman ya warna hijau kemudian sini ada mau warna merah berarti dia ada bakal pembalikan arah teman-teman ya dia bakal turun sebenarnya teman-teman Nah di sini juga mau persilangan teman-teman di sini lembah juga ya kalau dia sudah melewati lembah di sini ya udah melewatin ini bisa kan dia turun nih dan melewatin ini otomatis dia bakal mantul ke bawah teman-teman ya turun ya Nah gitu teman-teman Oke kita cari dulu waktunya teman-teman ya oke Nah di sini ini ini pasar sideways tunggu dulu teman-teman ya Nah ini nggak enaknya di sini teman-teman kalau pagi dengan sedikit pilihan mata uang yang terbuka dan ketemu pasar sideways sini kita harus nunggu teman-teman yang ada pilihan lain ya karena bahaya banget kalau kita open posisi di sini teman-teman ya Oke kita lihat di crypto nah crypto dia teman-teman ya Nah dia sudah mulai warna berubah warna teman-teman ya lihat ya dia merah teman-teman Oke nah disini dia mulai merah teman-teman ya kalau teman-teman ingin perhatikan di sini teman-teman ya Oke kita cari tadi kasus dulu teman-teman ya ini pasangnya sideways teman-teman banyak banget saya duisnya di crypto merendah tokoin di atau koin juga dia kenalnya kecil nah teman-teman di sini ya nah merah ini ketika dia turun teman-teman ya ketika ada hijau berarti dia dia bakal naik teman-teman ya Nah gitu teman-teman baca bak cara baca stok astiknya ya cara baca indikator sorry teman-teman ya cara baca indikator mscd-nya teman-teman Oke kita lihat nah dia sudah mulai berubah warna teman-teman ya sudah hijau berarti kita bakal open posisi ke atas teman-teman di detik 31 ya Kenapa titik 31 itu detik perpindahan candle teman-teman ya Nah cara bacanya gini teman-teman teman-teman lihat di sini dia akan tadi eh ini teman-teman bagannya dibawah ya dibawah kemudian dia pindah ke atas nah nih ketika kalau candle ini kalau bat batang ini bakat batang teman-teman ya kalau bagian ini lebih gede daripada ini berarti dia masih kuat naik teman-teman ya kita coba pondesi ke atas di detik 31 ya di detik perpindahan candle teman-teman ya ini kan dia lihat lebih gede ya teman-teman ini lebih gede kemudian ini bahkan lebih gede bahkan ini juga lebih gede kita coba coba nah kalau disini dia jadi merah teman-teman ya Nah kita ke bawah teman-teman karena di sini masih merah teman-teman ya seharusnya kan ini hijau teman-teman kalau hijau kita berani open posisi ke atas di sini teman-teman di sini eh bagannya merah untuk mscd-nya teman-teman ya berarti dia turun teman-teman ya Nah kalau disini hijau tadi dan lebih gede daripada bagan ini otomatis dia naik banyak teman-teman ya Nah gitu teman-teman nah nah profitkan teman-teman ya Oke kita lihat waktunya di sini nah ketika teman-teman open posisi 14.000 teman-teman harus siapkanlah kompensasinya di 35.000 disini teman-teman kalau ini loss teman-teman ya sandanya ini loss karena sini teman-teman kompensasi itu dikali 2 atau dikali 2,5 dari open posisi semula teman-teman ya misalkan kita open posisi di 14.000 14.000 kita kali 2 teman-teman ya atau kali 2,5 itu kalau kita kali 2,5 itu sekitar 35.000 teman-teman ya mendingan untuk kompensasi langsung disiapkan setelah open posisi teman-teman ya Nah disini teman-teman kita profit ya sini kita profit ya Nah di sini benarkan teman-teman lagi teman-teman tadi ya kalau ini candle bagan ini ya bagan mscd ini hijau kita berani open posisi ke atas teman-teman ya di sini kan merah berarti dia ada eh tekanan kebawah sedikit teman-teman jadi satu menit teman-teman di teman-teman ya Nah di sini kita kena tadi teman-teman ya kita profit karena sini merah di sini eh kita profit tadi open posisi kebawah Nah gitu teman-teman ya kemudian kita coba di crypto crypto sudah mulai berubah teman-teman ya di sini support sorry teman-teman ya di sini resisten di sini supportnya ya Oke Nah kita lihat lagi teman-teman ya kita lihat lagi di sini kita coba pondus ini kan 14 juta teman-teman ya teman-teman bisa di open posisi di 1.400.000 teman-teman ya atau maksimal satu persen itu di 140.000 teman-teman ya Oke kita coba di satu persennya kita lihat di sini teman-teman ya Nah di sini kan hijau teman-teman teman-teman tunggu dulu di sini mau merah berarti dia bakal ada tren penurunan teman-teman atau kebalikan ya di sini juga dia sudah mau menyentuh lembah ini teman-teman ya Oke kita tunggu dulu teman-teman di crypto di atau koin nah teman-teman ya tokoin kita lihat ya dia masih kuat teman-teman ya masih kuat lihat teman-teman ya dia turun ya dia turun kemudian disininya masih kuat masih kuat warna ya masih bagian ini teman-teman ya bagian ini lebih gede teman-temannya tunggu dulu teman-teman teman-teman kalau mau aman open posisilah ketika pergantian teman-teman misalkan ini di atas ya atau ini teman-teman ini ini dibawah ya Kemudian dia ganti ke atas teman-teman ya nah open posisilah di situ teman-teman ya sini juga ada persilangan teman-teman ya kombinasinya dua kalau masih di teman-teman ya dia kan di sini di atas teman-temannya dibawah sorry teman-teman dari sini kan dia turun lihat teman-teman teman-temannya di sini dia ngilang teman-teman ketika kemudian di sini dia melakukan pembalikan teman-temannya yang semula dibawa kemudian ke atas teman-temannya di sini juga ada persilangan di sini teman-teman open posila di sini itu positif profit teman-temannya Oke nah disini juga kita lihat di sini ada doji dan teman-teman juga harus bisa menganalisa bentuk candle ya sini doji doji itu biasanya ada dua teman-teman ya doji penerusan arah atau doji pembalikan arah Oke kita ke crypto kita lihat di crypto nah di crypto dia masih di atas teman-teman tunggulah ya tunggu bagannya pindah ke bawah baru teman-teman open posisi ya kalau mau cari aman teman-teman ya kalau untuk trader pemula mau cari aman teman-teman ya kita coba sini teman-teman ya kita open posisi di 1 juta 400 misalkan teman-teman punya saldo di 14 juta kayak gini teman-teman ya kita bakal open posisi ke bawah teman-teman di detik 31 Oke kita siapkan lagi di kompensasinya itu di 2 juta 800 Hai gini teman-teman ya Kenapa kita open posisi bawah kalau kita lihat di sini teman-teman ya Nah dia masih merah ini ya masih merah kemudian di candle nya ya turun kemudian di sini ada doji teman-teman ya kemudian di sini merah teman-teman ya merah kemungkinan ini ada doji penerusan arah teman-teman ya doji penerusan arah di sini teman-teman karena disininya masih merah terkecuali kalau bagan di sini ya bagan di sini nih candle ini itu hijau berarti doji pembalik arah teman-teman ya Coba kita lihat dulu di sini bakal turun atau naik teman-teman ya untuk mengetahui doji ini teman-teman ya kayaknya ini profit teman-teman ya jadi benar teman-teman ya di sini doji penerusan arah nah sini teman-teman ya kita profit ya profit nah nah dia baru teman-teman ya baru di sini profit karena gini teman-teman ya kita kalau kita perhatikan di sini teman-teman dia turun ya dia turun kemudian bentuk bagannya juga semakin naik ya semakin naik belum ada tanda-tanda penurunan disini juga dia belum ada lekukan tadi teman-temannya baru sekarang dia ada lekukan ya dia turun dari teman-teman ya di sini ada doji nah kemudian kita dilanjutkan dengan ini teman-teman ya dengan candle merah ini teman-teman ya berarti itu candle doji penerusan arah terkecuali kalau di sini tadi warna hijau teman-teman ya berarti doji penerusan arah nah di sini dia bakal naik teman-teman ya Nah teman-teman harus juga paham ya karakteristik dari doji kemudian bentuk-bentuk candlestick teman-teman ya Nah sekilas gitu teman-teman untuk cara baca mscd ya indikator mscd kemudian cara baca garis pibonacci itu gini teman-teman ya Nah di sini kan benar teman-teman ya kita rubah untuk support dan resistennya turisten support nah disini teman-teman ya dia tadi enggak menembus ini teman-teman yang menembus garis pibonacci di 100% teman-teman dia mantul ya kemudian ada doji kalau ini hijau ya teman-teman ya kalau hijau kita berani open posisi ke atas teman-teman ya karena ini kayaknya doji pembalik arah teman-teman ya karena gini dia turun kemudian ada doji di sini ada candle hijau ya teman-teman ya itu besar kemungkinan doji pembalik arah teman-teman ya atlin pasar kita berani open posisi ke atas kita lihat di mscd-nya juga sudah berubah warna menjadi merah teman-teman ya berubah dia berarti kalau dia berubah otomatis trend pasarnya sudah mau berganti jadi teman-teman ya itu untuk cara baca mscd indikator mscd-nya teman-teman ya kemudian cara baca indikator garis ya garis pibonacci nya juga gitu teman-temannya kita ponisi ke atas taklah tadi sebenarnya teman-teman ya harusnya open posisinya di 31 ya di detik 31 untuk menghindari ini teman-teman untuk menghindari sleding teman-teman ya dominar sleding Oke kita lihat di sini sudah juga sudah mulai berubah teman-teman warnanya otomatis dia ada sinyal kuat untuk pembalik arah dan pasar teman-teman ya kita tunggu di sini juga tadi sebenarnya ada doji ya doji kemudian diikuti dengan ini teman-teman ya dengan eh candle warna hijau teman-teman ya seharusnya ini jadi pembalik arah teman-teman ya karena kita sudah tadi telat open posisi di sini teman-teman ya oke kita siapkan dulu kompensasinya di 5600.000 teman-teman ya saya nyilos 5600.000 teman-teman ya eh kompensasi itu dikali dua atau dikali 2,5 dari open posisi kita awal teman-teman ya oke di sini kita kompensasi teman-teman ya kompensasi di kali dua dua koma lima teman-teman ya kali 2,5 dari open posisi kita tadi teman-teman ya oke teman-teman nah disini dia balik teman-teman ya pasalnya baliknya teman-teman harus perhatiin juga lihat di tinggi yang teman-teman ya kita nggak berhatiin ini tadi teman-teman kalau di candle nya disini gundul teman-teman yang ada ekor kayak gini berarti dia nggak kuat naik teman-teman ya nggak ada kuat naik kecuali kalau dia dari sini ada kayak ekor kayak gini teman-teman ya contoh kasus di sini teman-teman di sini kan candle nya hijau naik kuat banget teman-teman tapi di atasnya nggak ada ekor gundul teman-teman ya ini namanya candle gundul teman-teman ya candlestick gundul hati-hati teman-teman berarti dia nggak kuat naik ya ini harus diperhatiin juga teman-teman ya ini kita dapat dari pengalaman teman-teman jangan paksakan naik ke atas teman-teman ya nah disini kita profit teman-teman ya sini kita profit oke nah teman-teman ya dia tadi nggak mampu melewati garis fibonacci 0% teman-teman 0% berarti dia mantul ke bawah teman-teman dia nggak ada kekuatan untuk naik teman-teman ya yang pertama yang kedua disini candle yang warna hijau ini dia gundul teman-teman berarti dia nggak ada kekuatan naik teman-teman ya Nah kalau teman-teman mau lihat di sini teman-teman ya karakteristik candle bundul ya Nah di sini kan dia naik teman-temannya tinggi ya tinggi kemudian di atasnya ada ekor berarti dia ada ada masih ada kekuatan untuk naik teman-teman dorongan untuk naik nah makanya di candle ini terbentuk hijau lagi teman-teman setelah candle setelah candle tinggi ini kemudian ada candle hijau lagi masih kuat naik dia beda dengan candle ini teman-teman ya dia naik tinggi banget kemudian di atasnya itu gundul nggak ada ekornya teman-teman ya botak gitu botak ya Nah dia nggak ada kekuatan untuk naik teman-teman ya makanya dia turun ke bawah nah gini teman-temannya lihat candle yang merah ini teman-temannya dia kuat banget nah turun ke bawah ya kemudian di sini ada ekornya masih ada ekor berarti dia masih kuat turun teman-teman ya walaupun ini doji ketika teman-teman menopon posisi detik 31 itu masih profit ini teman-teman ya Nah gitu teman-teman ya kayak teman teman demikian ya sekilas untuk pembahasan cara pasang indikator MACD teman-teman ya MACD kemudian kita sudah kemarin ya di video kita sebelumnya kita sudah bahas indikator stok asti kita untuk video kali ini kita bakal kita sudah bahas juga ya indikator MACD untuk video selanjutnya kita bakal bahas indikator yang lain teman-temannya disini banyak ya masih banyak indikator tata gerak rsi kemudian sisi ini banyak juga dipakai kemudian bongilir band teman-teman ya bollinger band itu banyak juga dipakai nanti kita bakal bahas satu di setiap videonya teman-teman ya kita bakal bahas untuk ini khusus untuk trader pemula teman-teman ya nanti teman-teman silahkan pilih mau pakai indikator berapa sesuai dengan style atau gaya trading teman-teman ya disini kita cuma menjelaskan fungsi dan cara pasang serta cara baca indikatornya teman-teman ya Oke teman-teman kita tadi sudah kasih tutorial cara daftar cara deposit cara withdraw kemudian cara pasang indikator teman-teman ya terutama di MACD kemudian ada gambar ya dengan garis perpaduan dengan garis Fibonacci teman-teman ya untuk video kita sebelumnya kita sudah bahas juga cara pasang indikator toastik kemudian dipadu padankan dengan Fibonacci teman-teman untuk video selanjutnya kita bakal bahas cara pasang ini teman-teman ya cara pasang dan cara baca garis ini teman-teman ya CCI ya ada CCI kemudian ada ini teman-teman ya garis juga ini indikator bollinger band teman-teman ya kita bakal bahas ini untuk di video kita selanjutnya teman-teman ya Oke teman-teman ya sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya saran dari saya jadilah trader yang pintar teman-teman ya jangan menyalakan di satu belah pihak teman-teman ya kita interpeksi diri kemudian kita analisa apakah kita sudah bisa menahan emosi teman-teman emosi atau mengontrol emosi kemudian manajemen manajemen kita apakah sudah lepas teman-teman ya oke untuk kadar pemula itu deposit lagi saldo aman teman-temannya di 1.400.000 teman-temannya agar mainnya enak teman-teman agar kita berpikir juga lebih lepas teman-temannya untuk menganalisa bentuk pasar atau candlesticknya Oke teman-teman ya sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman salam profit di 5% 100.000 teman-teman suara